Lokasi pertama yang akan saya kunjungi adalah restoran Prasmanan di utara Purwokertok, ke arah kaki Gunung Selamet. Konsep rumah joglo di tengah sawah hijau mengesankan suasana nyaman makan ala pedesaan. Cocok untuk bersantap bersama keluarga. Yuk kita lihat sajian apa aja yang ditawarkan di restoran ini. Wow ini ya, ini memang waktunya makan siang. Nah kalau makan siang ini gini Alhamdulillah ya. Wah ada yang punya tuh disana, nanti kita nanya ya. Nah disini Prasmanan ya kan, asyik. Ambil sendiri. Siap. Oh CEO-nya doyan makan, asyik. Ya gitu dong, kelihatan subur lama kayak Benuh ya. Ini apa mas? Ini karang asem mas Benuh. Karang asem ya? Ya silahkan coba mas Benuh. Aromanya super tep ini, endoknya udah dalam ini. Siap. Oke. Lodeh dong, tetap pasti ya. Lodeh, mau yes. Siapin mas Benuh. Mas aku ngobrol dulu sebentar. Siap, siap. Apa? Sebenarnya ini konsepnya seperti apa? Dan ini kan sawung-sawung gitu nyebutnya kalau dini. Ini keren Lodeh ini cukup jauh dari kota. Sekitar 5 kilo dari kota. Jadi tempatnya agak dingin. Cuma ini panas ya kayaknya. Agak sejuk. Kita naik ke arah Baturaden. Kenapa konsepnya adalah makan kelas manan, makan enak. Gak terlalu mahal. Tapi ada view pemandangan sawah dan sebagainya. Oh ya sawah ada gunung juga ya katanya. Iya. Nanti kalau pagi-pagi kelihatan gunung selahnya. Iya mas. Uduh cakep ya. Kalau menu-menu autentiknya yang dikeluarin disini apa mas? Yang utama adalah yang pasti Lodeh ya. Ada berbagai macam maneka Lodeh. Kemudian ada gerehnya. Dan magono mas. Magono ya? Kanan tradisional. Wah cakep nih. Kemudian ini garang asem. Wah ini pasti nih ya. Wuhu. Bagi yang kayak mas Benu. Ingin agak nasi merah. Ini Lodehnya ya mas. Oke Lodehnya. Kalau ini apa nih kalau kayak ikan? Ini manut mas. Nanti manut P. Ini rasanya Masya Allah. Boleh boleh boleh. Coba ya mas. Mas mau. Langsung ya? Langsung ya harus ngambil sendiri. Oh langsung mentok ya. Coba. Mas Udanya yang mana? Ini wak P ini wak. Mangut P. Cakep. Oke. Siap. Berbiarkan ini. Oke. Kasih magono mas. Ini kas Pekalongan sebetulnya. Pekalongan tapi ada di sini. Ada di sini. Karena saya asing Pekalongan jadi. Oh karena CEO-nya Pekalongan nih. Iya. Tidak hanya magono dan mangut P. Ada masakan lain seperti tumis pepaya muda. Yang juga pas disantap dengan nasi merah. Jangan lupa lauk pauk utamanya. Gereh. Ada juga telur dada, petai goreng, mentok goreng, dan dage goreng. Waduh banyak banget lauknya. Sampai saya harus dibantu untuk bawahnya. Nah ini dia nih. Ini apa? Makanan rumahan. Berasa kayak pulang ke rumah. Lagian udah gasipu-gasipu ini seru banget ya. Terus ini nih. Kenapa dibilang gereh ya ini nih. Hahaha. Kerasin. Ini yang istimewa sebenarnya ada beberapa. Tapi memang tradisional semua ya. Makanan rumahan semua. Ini ada dage. Dage itu saudaranya bongkrek. Dari ampas. Ampas apa ya. Saya cobain dulu deh. Enak ya. Dari ampas deli nih. Deli enak banget. Dia memang papas dipasangkan dengan ini. Banyu masan ya. Kita cobain lodehnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Cakep nih lodeh ini. Jadi santunnya tipis. Malah kalau di Lidah Benut itu ada aroma ini yang dapatnya. Aroma ebi-nya yang enak banget dapatnya. Kalau untuk bahan-bahannya ini dilihatnya. Ini ada labu Jepang. Terus ada kacang panjang. Terus ada ini melinjo nih. Ya kan? Nih. Ini dia dari daun melinjo juga ada. Tadi kenapa sih mbaknya nanya. Mas gerehnya mau banyak apa mau dikit? Ternyata memang asin banget. Hahaha. Pantes lah dia diem-diem mbaknya nanya. Mas mau banyak apa mau dikit? Penuh di jebak nyata. Tapi asin dan apa ya? Enak ya gue nih ketika ketemu dengan nasi merah. Udah cakep. Mumtaz. Jangan lama-lama. Kita akan buka ininya. Garang asemnya. Kalau aromanya gak usah ngomong lagi. Ini daun salam. Jangan salah ini bukan daging ya. Mengkuas. Ikan takut salah nanti. Nah kalau isiannya. Ya namanya garang asem ya. Kalau gak ada belimbing wuluh gini mah ya bukan garang asem ya. Garang banget. Hahaha. Oke. Kita cobain dulu kuahnya. Sebilang muntahin. Ai cantik ya. Cantik banget ini. Garang asem ini mirip dengan garang asem khas kudus. Perbedaannya hanya ada pada penggunaan belimbing wuluh ketimbang tomat hijau. Rasanya pedas dan asam segar. Ada satu lagi yang istimewa. Mangut P. Jadi sebenarnya kalau mangut P ini. Menurut pernah nyoba di Surabaya. Namanya iwak P. Sama persis ya. Ikan pari ya. Tapi bukan pari yang dilindungi. Ini pari umum-umum yang dapat di pasar banyak. Ini dia. Di sini dimasak mangut gitu ya. Jadi dilihat nih. Jadi ada serat-seratnya gitu. Mangut tuh gini modelnya. Berserat gitu ya. Nah kalau si mangut ini apa ya. Dagingnya agak sedikit manis. Terus ada smoky ya. Jadi ada apa kayak dia asap ya. Jadi aroma asapnya dapat banget. Manis dan gurih. Enak banget ini. Dari karakter kuahnya. Mangut P. Digereh Lodeh ini mirip dengan mangut manyung semarang. Santan dan bumbunya lumayan pekat. Bumbunya pun dimasak cukup lama. Sehingga minyak cabainya sangat jelas pada kuahnya.